NSHBA Season 300, Memanggilku Bos Long Chen tercengang. Anak muda ini mungkin masih muda, tetapi bakatnya sangat mencengangkan. Dia sudah memiliki kekuatan seperti itu pada usia seperti itu. Bahkan Long Chen kagum dengan bakatnya, tetapi dia tidak menyangka anak kecil ini benar-benar memanggilnya Bos, dan begitu formal pada saat itu. Jangan bercanda. Dengan bakat Anda, Master Surga manapun akan dapat memberi Anda petunjuk untuk membuat kekuatan tempur Anda melambung. Prospek masa depan Anda tidak terbatas. Memanggilku Bos akan membuang-buang bakatmu. Long Chen melambaikan tangannya dengan acuh. Aku, Bai Xiaole, menepati janjiku. Setelah berjudi dan kalah, bagaimana saya bisa mengingkari? Mengamuk Bai Xiaole. Terserah kamu. Long Chen menggelengkan kepalanya dan terus berjalan menuju Luo Bing dan yang lainnya. Melihat Long Chen tidak menolak, Bai Xiaole berdiri dan mengikutinya. Untuk apa kau mengikutiku? Long Chen mengerutkan kening. Karena aku adik laki-laki Bos, aku tentu saja harus mengikuti Bos. Bai Xiaole terkekeh, tapi tawa itu tidak sepenuhnya polos di telinga Long Chen. Tunggu sebentar. Anda mengatakan bahwa Anda adalah Bai Xiaole. Tanya Long Chen. Ya. Lalu Bai Xi Xi adalah. Dia kakak perempuanku. Adik perempuan berdaging dan berdarah. Tanya Long Chen dengan kaget. Tentu saja, kalau tidak, bukankah dia akan memukuliku sampai mati barusan? Kata Bai Xiaole. Kakak perempuanmu sangat kuat. Mengapa tidak pergi bersamanya? Mengapa mengambil saya sebagai bos Anda? Tanya Long Chen. Cih, bagaimana aku bisa mengikuti seorang wanita? He he. Bos, saya mungkin tidak kuat, tapi saya memiliki bakat spasial bawaan dan bisa merasakan kekuatan dan kelemahan seseorang. Dalam hal ini, saudara perempuan saya lebih rendah dari saya. Saya tahu bahwa Anda sangat kuat, jadi menjadi adik laki-laki Anda pasti tepat untuk saya, kata Bai Xiaole. Meski sudah dewasa, wajahnya masih mempertahankan masa muda yang kekanak-kanakan, membuatnya tampak seperti anak yang belum dewasa. Dengan bakat seperti itu, dan mengingat dekan adalah kakekmu, mengapa menjadi adik laki-laki orang lain? Bos, kamu pasti tidak tahu. Cerita ini agak panjang. Tolong selesaikan saja mengatur hal-hal di sini, dan saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti, kata Bai Xiaole agak tak berdaya. Untuk mendapatkan adik laki-laki seperti itu, Long Chen merasa sedikit tidak nyaman. Dia berkata, Aku, Long Chen, tidak mudah menerima adik laki-laki. Mereka yang bisa memanggil saya bos adalah ahli sejati. Kita akan membicarakan ini nanti. Aku tidak peduli apakah kamu menerimaku atau tidak. Aku pasti akan memanggilmu bos. Kata Bai Xiaole dengan keras kepala. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tampaknya orang ini memiliki sesuatu yang salah dengan kepalanya. Mengabaikannya, Long Chen mendiskusikan angka dengan Luo Bing dan Mu Qingyun. Mereka berdua tahu lebih banyak tentang tanah abadi Jialin. Itu sangat berbahaya. Mereka harus menghadapi lawan manusia, dan itu adalah hal yang paling menakutkan. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan bahwa 300 anggota aliansi tidak terkekang dan 100 anggota gerbang Luo akan hadir. Mereka yang bisa memasuki tanah abadi Jialin harus memiliki kekuatan, kecerdasan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai kemungkinan perubahan. Itu adalah tes yang komprehensif. Kekuatan bela diri saja tidak cukup, dan kelangsungan hidup seseorang adalah yang paling penting di sini, jadi mereka perlu memilih orang dengan sangat hati-hati. Para murid yang tidak dipilih kecewa, tetapi mereka semua percaya pada visi Longchen. Jika mereka bergabung dengan mereka, ada kemungkinan besar mereka akan mati di dalam. Bahkan mereka yang dipilih secara khusus tidak memiliki jaminan untuk bertahan hidup. Itu masih 50-50. Dengan kata lain, setengah dari orang yang masuk sangat mungkin tidak akan pernah kembali. Tidak ada yang perlu iri tentang mereka. Namun, sementara aliansi tidak terkekang dan gerbang Luo agak konservatif, guild lain tidak memiliki keberatan seperti itu. Siapapun yang ingin mendaftar bisa. Mereka tidak membatasi mereka sama sekali. Setelah mendaftar, orang-orang itu memilih guru surga untuk pelajaran pribadi singkat. Namun, karena Luo Bingdan yang lainnya memiliki Longchen, mereka tidak membutuhkan hal seperti itu. Setelah itu, orang-orang dengan cepat kembali ke tempat tinggal mereka sendiri, menunggu berita pindah. Akademi telah mengirim kabar bahwa mereka akan pindah tiga hari dari sekarang, tetapi waktu yang tepat belum dapat dikonfirmasi. Bai Xiaole kemudian mengikuti Longchen kembali ke gerbang Luo. Luo Bing, Mu Qingyun, dan yang lainnya merasa seperti dia adalah bayangan yang mengikuti Longchen, dan mereka merasa itu agak lucu. Zhong Ling tertawa, Bai Xiaole. Nama itu tidak terdengar mendominasi sama sekali. Ibuku memberiku nama itu, mengatakan bahwa dia ingin aku hidup bahagia. Xiao, adalah untuk membuatku tetap rendah hati. Hef, nama yang busuk, kata Bai Xiaole dengan kesal. Satu, penampilannya itu membuat Zhong Ling dan yang lainnya tertawa. Dia benar-benar seperti anak besar. Bahkan, dia merasa sangat murni dan sederhana. Namamu sangat bagus. Hanya dengan mengenali area yang kurang Anda, Anda akan tahu apa itu rasa hormat. Mereka yang tahu apa itu rasa hormat juga tahu apa itu rasa syukur, kata Luo Bing. Tepat, nama saudara San memiliki Chen, dua, di dalamnya. Tidak peduli seberapa kecil Anda, Anda tidak bisa lebih kecil dari setitik debu, hibur Zhong Ling. Betul sekali. Mata Bai Xiaole menjadi cerah. Seolah-olah dia tidak lagi merasa terikat dengan namanya, membuat orang terdiam. Anak kecil ini benar-benar sederhana. Xiaole, mengapa lengan bajumu patah? Apakah itu dari pemukulan saudara San? Tanya Zhong Ling tiba-tiba, sambil menunjuk ke lengan bajunya. Ah, itu, tidak, itu dari pertarungan dengan orang lain sebelumnya. Bai Xiaole melihat dan menggelengkan kepalanya. Kamu bertarung dengan orang lain sebelumnya? Tanya Zhong Ling. Ya, saya mendengar bahwa Gerbang Ki memiliki beberapa jenius yang mengolah seni ramalan bunga plum. Saya ingin menemukannya untuk keterampilan ramalannya, tetapi dia sangat arogan, mengatakan siapa yang saya pikir saya harus meminta bantuannya. Kemudian kami mulai berkelahi. Namun, dia sangat tidak tahu malu, menggunakan basis kultifasinya untuk menekan saya. Dia ahli empat puncak, jadi tentu saja aku tidak bisa mengalahkannya. Saya harus lari, kata Bai Xiaole dengan kesal. Zhong Ling dan Zhong Siu hanya menatapnya sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Long Chen menatapnya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Bai Xiaole tidak tahu bagaimana berbohong. Maka itu berarti dia mengatakan yang sebenarnya. Tetapi jika itu masalahnya, kepala Bai Xiaole ini jelas tidak kacau. Bai Xiaole bahkan tidak mengerti mengapa mereka menertawakannya. Berpikir bahwa mereka tertawa karena dia tidak bisa mengalahkan orang itu, dia marah dan hendak berbicara ketika Long Chen berkata, Xiaole, Biarkan aku menatap matamu. Bai Xiaole bingung. Dia membuka matanya lebar-lebar agar Long Chen melihat. Setelah beberapa saat, Long Chen menghirup udara dingin. Itu adalah murid tiga bunga yang legendaris. Ketika tiga bunga bertemu, enam tahun diusir, hantu menangis, dewa menangis. Bukankah bakatmu terlalu kuat? Tetapi ketika ibu saya mengandung saya, intinya terluka, mengakibatkan tiga murid bunga saya secara inheren lemah. Bahkan kakek saya tidak punya cara untuk memperbaikinya. Saya tidak akan pernah bisa mengaktifkan tiga murid bunga dalam hidup ini. Kalau tidak, kakak perempuan saya tidak akan bisa memandang rendah saya dan memperlakukan saya seperti saya sampah, kata Bai Xiaole sedih. Jika secara inheren lemah, itu bisa diperkuat melalui cara lain. Mungkin, aku mungkin bisa membantumu. Long Chen tiba-tiba berpikir. Tiga murid bunga Bai Xiaole membuatnya memikirkan mata penyucian miliknya sendiri. Mungkin dia bisa meminjam metode tiga murid bunga untuk melepaskan mata penyuciannya. Bab 2992 Tuan Istana Awalnya, Long Chen tidak ingin membawa Bai Xiaole. Salah satu alasannya adalah karena status istimewanya. Bagaimanapun, dia adalah adik laki-laki Bai Shishi dan cucu Dekan. Long Chen meremehkan mendapatkan kemuliaan menggunakan status orang lain. Alasan lainnya adalah jika Bai Xiaole mengikutinya, maka mengingat jalannya yang berbahaya, satu kesalahan dan Bai Xiaole akan menemui akhir yang mengerikan. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri kepada Dekan. Selain itu, Bai Xiaole pasti memiliki sesuatu yang salah dengan kepalanya. Bahkan pada usia seperti itu, pikirannya lebih seperti anak kecil. Jika itu karena cedera ibunya saat, itu bisa dimengerti, karena itu mempengaruhi bakatnya. Terus terang, dia memiliki beberapa kekurangan dalam hal kecerdasannya. Meski begitu, dia sudah mati untuk mengikuti Long Chen dan bahkan tidak bisa diusir, jadi Long Chen menyuruhnya mengikutinya untuk saat ini sementara dia berpikir untuk mempelajari tiga murid bunganya. Karena Bai Xiaole bahkan tidak terdaftar sebagai murid Akademi Dalam, dia tidak bisa bergabung dengan Gilt. Itu sederhana sekalipun, Long Chen menyuruh Bai Xiaole mengikuti ujian. Namun, ketika Long Chen melihat hasil ujian, dia hampir mati. 40 pertanyaan pilihan ganda, dengan beberapa hanya memiliki dua pilihan, dan Anda entah bagaimana berhasil tidak mendapatkan satu pun dengan benar. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa menghindari semua jawaban yang benar dengan begitu akurat. Dengan bakat Bai Xiaole dalam kultivasi, dia tidak perlu menjalani ujian normal. Namun, seorang murid Akademi Dalam memang harus melalui beberapa tes komprehensif, salah satunya tentang pengetahuan dasar. Itu semua adalah pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi Bai Xiaole entah bagaimana berhasil menghindari semua jawaban yang benar. Luo Bing, Luo Ning, Mu Qingyun, dan yang lainnya berusaha untuk tidak tertawa, karena itu mungkin membuat Bai Xiaole berpikir bahwa mereka mengolok-oloknya, tetapi ekspresi Long Chen yang tak terbayangkan dan penampilan polos Bai Xiaole terlalu berlebihan bagi mereka. Bos, benda ini terlalu sulit. Seru Bai Xiaole tak berdaya. Long Chen kemudian menarik napas dalam-dalam. Jika Bai Xiaole benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti itu, maka dia merasa bahwa membantunya mengaktifkan tiga murid bunganya tidak mungkin. Pada saat ini, Luo Bing menghibur Bai Xiaole, melihat betapa menyedihkannya dia. Mereka semua mulai memberinya beberapa tip dan petunjuk. Lagi pula, dengan basis kultivasinya yang tinggi, baginya untuk terjebak dalam percobaan sederhana seperti itu akan sangat disayangkan. Luo Bing, Luo Ning, Mu Qingyun, Zhong Ling, dan Zhong Siu mencoba mengajarinya cara menjawab pertanyaan. Tapi hanya sedikit, amarah Luo Ning berkobar dan dia hampir meraih kerah Bai Xiaole. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan pergi. Dengan bantuan Luo Bing dan yang lainnya, setelah tujuh kali ujian, Bai Xiaole akhirnya nyaris tidak lulus, menjadi murid akademi formal dalam. Dia sangat bersemangat. Melalui interaksi dengan Bai Xiaole ini, mereka menyadari bahwa meskipun memiliki status yang termasyur, Bai Xiaole tidak mendapatkan banyak perlakuan khusus. Selain bisa berkeliaran di sekitar akademi, dia tidak memiliki hak istimewa. Itu sebabnya orang-orang tidak mengenalnya. Bahkan ketika dia menyinggung seseorang yang memukulinya, tidak ada yang melakukan apapun. Selain itu, meskipun saudara laki-laki dan perempuan, Bai Sisi tidak terlalu dekat dengannya. Menurut Bai Xiaole, keduanya seperti musuh. Bai Sisi tidak hanya memperlakukannya dengan sangat dingin, tetapi dia bahkan memperlakukan ayah mereka dengan dingin. Seolah-olah dia merasa tidak suka pada semua pria. Namun, cara dia berbicara tidak logis. Dia kadang-kadang secara acak mengemukakan hal-hal yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan topik saat ini, sehingga sulit bagi semua orang untuk mengerti. Secara keseluruhan, mereka semua merasa dia sangat menyedihkan. Kakak perempuannya memandang rendah dia, dan ayah serta ibunya tampaknya tidak terlalu peduli padanya. Bahkan dekan, kakeknya, adalah eksistensi yang hampir terlupakan dari ingatannya. Tampaknya keluarganya tidak terlalu peduli dengan hubungan keluarga. Selanjutnya, menurut Ocehan Bai Xiaole, ayahnya adalah orang yang galak yang sering memukulinya. Setiap kali, dia memukuli Bai Xiaole setengah mati, membuat mereka mempertanyakan kebenaran hal seperti itu. Apakah benar ada ayah seperti itu di dunia ini? Keluarga ini benar-benar unik. Awalnya, Long Chen tidak suka seseorang mengikutinya, tetapi melihat penampilan Bai Xiaole yang menyedihkan, dia tidak tega menolaknya. Oleh karena itu, setelah mendaftar, dia menambahkan nama Bai Xiaole ke daftar Tanah Abadi Jialin. Setelah mengetahui bahwa dia bisa pergi ke Tanah Abadi Jialin, Bai Xiaole sangat senang sehingga dia menari-nari seperti anak kecil. Bahkan pada usia seperti itu, dia belum meninggalkan akademi dan melihat dunia luar. Akibatnya, Bai Xiaole menjadi pelayan kecil Long Chen, mengikutinya kemana-mana. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu kabar dari akademi. Sementara mereka mengatakan itu akan menjadi tiga hari, pada hari keempat dikonfirmasi bahwa mereka akan pergi keesokan harinya. Long Chen sedang beristirahat di dalam gerbang Luo, menjaga ranah mentalnya tetap bersih sehingga dia bisa berada dalam kondisi puncaknya. Namun, dia tiba-tiba mendengar keributan di luar, diikuti oleh ratapan sedih Bai Xiaole. Terkejut, dia bergegas keluar untuk melihat seorang pria paruh baya besar. Dia dibangun seperti menara besi dan memiliki rambut wajah yang panjang. Dia mengejar Bai Xiaole. Luo Bing dan yang lainnya berada di depannya menghalangi dia, tetapi hanya dengan lambayan tangannya, mereka dikirim terbang. Luo ning bahkan batuk darah. Bai Xiaole ketakutan dan sudah berdarah dan memar. Melihat Long Chen muncul, seolah-olah dia melihat penyelamatnya. Bos, selamatkan aku. Tepat pada saat ini, pria besar itu menginjakan kakinya di perut Bai Xiaole. Itu adalah langkah yang sangat kejam. Bang! Long Chen muncul di depan Bai Xiaole, menginjak kaki kanannya di kaki pria itu. Akibatnya, tubuhnya bergidik, dan rasa sakit yang tajam meledak dari kakinya seolah-olah dia telah menendang besi padat. Dia dipaksa mundur dua langkah. Long Chen terkejut. Basis kultivasi orang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lihat, karena dia tidak memancarkan fluktuasi Yuan abadi. Tubuh fisiknya saja sudah cukup untuk menjatuhkan Long Chen. Adapun pria itu, tubuhnya bergoyang karena benturan, dan Bai Xiaole melesat. Enyah! Melihat Bai Xiaole ingin lari, pria itu dengan marah melepaskan pukulan ke Long Chen. Tinju ini benar-benar menunjukkan tanda-tanda robeknya ruang. Di bawah tekanan itu, Long Chen bahkan tidak bisa bernapas. Seolah-olah bagian dalam tubuhnya sedang diperas. Ledakan! Cincin surgawi Long Chen kemudian meletus menjadi ada di belakangnya, dan tinjunya menjadi tertutup sisik naga. Saat kedua tinju mereka bertabrakan, gelombang kinya menghancurkan beberapa pavilion kecil yang didirikan di sekitar markas besar gerbang Luo. Para murid di dalam markas juga tertiup mundur dengan menyedihkan. Hanya dengan memanggil cincin surgawi dan sisik naganya, Long Chen hanya mampu menerima pukulan biasa dari pria ini. Namun, lengannya sekarang agak mati rasa. Enyah! Pria itu terkejut. Dia kemudian membalikkan tangannya, mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Long Chen dan melemparkannya ke kejauhan. Namun, saat tangannya menggenggam pergelangan tangan Long Chen, pergelangan tangan Long Chen terlepas dari telapak tangannya, melepaskan tangan pria itu. Terkejut, pria itu dengan marah meninju Long Chen lagi. Kali ini, keduanya dikirim terbang. Long Chen merasakan sakit yang tajam di kepalanya, dan bintang-bintang berenang di matanya. Dia telah dipukul di kepala oleh tinju itu, dan benjolan besar tumbuh. Long Chen sangat marah. Dia akan memanggil Six Star Battle Armor ketika teriakan dingin terdengar. Siapa yang berani begitu berani untuk? Seperti, kepala istana, kenapa, kenapa kamu ada di sini? Penghancuran markas gerbang Luo telah menyebabkan alarm, dan para ahli lainnya bergegas. Tetapi ketika mereka melihat pria itu, mata mereka hampir keluar dari kepala mereka. Bab 2.993 ayah dan ibu yang mengagumkan. Luo Bingdan yang lainnya tercengang. Pria jahat ini telah datang ke gerbang Luo, dan bahkan tanpa berkata apa-apa, mulai memukuli Bai Xiaolei begitu dia melihatnya. Dia seperti naga liar dalam hal kekuatan, mengirim mereka terbang tanpa kemampuan sedikitpun untuk melawan. Hanya lambayan tangannya yang melepaskan embusan angin liar yang tidak bisa mereka tolak. Orang ini disebut kepala istana. Para ahli yang ditarik ke sini karena alarm ini berasal dari istana Dewa Pertempuran. Oleh karena itu, bagi mereka untuk memanggilnya ini dan ekspresi terkejut mereka. Tuan istana ini juga terkejut. Darah keluar dari mulutnya. Baru saja, dia telah memukul Long Chen, tetapi Long Chen juga memukulnya. Sementara Long Chen dibiarkan dengan benjolan di kepalanya, sudut mulut kepala istana terbelah oleh tinju Long Chen. Para ahli ini semua tercengang, melihat dari Long Chen ke kepala istana. Berat, kamu memiliki beberapa kemampuan. Laporkan namamu, bentak pria itu. Long Chen tercengang. Akademi hanya memiliki satu istana, istana Dewa Pertempuran. Karena orang-orang ini berasal dari istana Dewa Pertempuran dan memanggilnya Tuan Istana, Long Chen benar-benar bertarung melawan kepala istana Dewa Pertempuran. Sebelum Long Chen bahkan bisa menjawab, Bai Xiaole, yang telah meratap seperti di kebiri, berlari, bersembunyi di belakang Long Chen dan berteriak, Orang tua, apakah kamu takut sekarang? Selain menggertak saya, apa lagi yang bisa anda lakukan? Biarkan aku memberitahu anda, pastikan anda tidak jatuh ketika mendengar siapa ini. Ini adalah bos Long San yang perkasa dan terkenal di Akademi, yang seperti matahari di langit, naga di laut. Anehnya, mulut Bai Xiaole menjadi cukup mahir saat ini. Mereka tertip. Dia hanya melihat darah keluar dari mulut kepala istana dan bukan benjolan di kepala Long Chen. Berpikir bahwa kepala istana bukan tandingan Long Chen, Bai Xiaole menjadi benar-benar tak terkendali. Sekarang saya punya bos, saya punya pendukung. Anda pikir anda bisa mengalahkan saya? Maka anda harus meminta bos saya untuk melihat apakah dia setuju. Jika anda punya nyali, maka datanglah. Memiliki pertempuran nyata antara laki-laki dengan bos saya. Keluarkan semua kekuatanmu, dan bosku akan mengalahkanmu hanya dengan satu tangan sampai kamu kencing sendiri. Sementara Bai Xiaole menjadi sangat arogan, Long Chen sendiri kurang percaya diri. Pria itu adalah penguasa istana dewa pertempuran, dan basis kultifasinya berada di alam yang tidak diketahui. Apalagi seorang ahli seperti ini, bahkan keberadaan seperti Zan Feng atau Wang Chong bisa menghancurkan Long Chen dengan satu telapak tangan. Long Chen menghela nafas di dalam. Bai Xiaole, anda benar-benar memandang atasan anda dengan sangat tinggi. Anda ingin saya mengalahkannya hanya dengan satu tangan. Namun, Long Chen tidak mengungkapkan rasa takut di luar. Bocah kecil, aku memukulmu demi kebaikanmu sendiri. Marah kepala istana. Huff, apakah kamu pikir aku anak kecil? Dengus Bai Xiaole dengan jijik. Berhentilah membuang kata-kata. Saya akan menunjukkan kepada anda kekuatan surgawi bos saya yang tak tertandingi. Petik 2 Melihat kepercayaan diri Bai Xiaole, Long Chen memiliki keinginan untuk menamparnya. Apakah benar-benar ada seseorang yang menipu bos mereka seperti ini? Tetapi bahkan jika dia ditipu, dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Kesombongan dari lubuk jiwanya tidak akan memungkinkan dia untuk menundukkan kepalanya. Saat ini, kepala istana pucat pasti karena marah. Tepat saat dia membuka mulutnya, ruang bergetar dan semburan aroma bertiup di udara. Seorang wanita parubaya berjubah hijau muncul. Dia tampak berusia 30-an dan memiliki penampilan yang cantik, auranya tak terlukiskan. Seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Setelah melihatnya, hati Long Chen melonjak. Ini adalah ahli yang menakutkan. Begitu dia muncul, dia melihat noda darah di mulut kepala istana dan tertawa. Kamu terluka. Jika kamu melihatnya, simpan saja untuk dirimu sendiri. Mengapa anda harus menyebutkannya? Tuan istana telah menyembuhkan lukanya tanpa ada yang memperhatikan teknik apa yang dia gunakan. Wanita itu tidak keberatan. Dia kemudian menatap Bai Xiaoleh dan tersenyum hangat. Xiaoleh, ayo peluk ibumu. Long Chen dan yang lainnya tiba-tiba mengerti. Jadi wanita ini adalah ibu Bai Xiaoleh. Maka pria itu harus menjadi ayahnya. Tampaknya Bai Xiaoleh tidak mengatakan omong kosong ketika dia mengatakan bahwa ayahnya terus-menerus memukulinya dan sangat ganas. Bai Xiaoleh bersembunyi di belakang Long Chen. Melihat wanita itu, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kalian berdua berada di pihak yang sama. Satu wajah putih dan satu wajah hitam, satu memberi permen dan satu lagi memberi tamparan. Sekarang setelah saya memiliki bos, saya telah belajar bagaimana melarikan diri dari cakar iblis anda. Petik 2 Long Chen, Luo Bing, dan yang lainnya semua terkejut. Pikiran Bai Xiaoleh sebenarnya cukup bagus hari ini. Garis pemikirannya sangat jelas. Bahkan kepala istana dan wanita paru baya itu tercengang. Sebagai orang tua Bai Xiaoleh, mereka paling tahu masalah Bai Xiaoleh. Meskipun dia mewarisi bakat yang luar biasa, dalam hal kecerdasan, dia memiliki beberapa kekurangan bawaan, sehingga mereka tidak dapat membesarkannya seperti orang normal. Namun, hari ini, garis pemikirannya sangat jelas. Dia bahkan melihat melalui mereka berdua dan metode yang mereka gunakan untuk melawannya selama bertahun-tahun. Kami akan meninggalkan barang-barang di sini hari ini. Nak, aku akan mengingat pukulanmu itu, kata kepala istana dengan dingin. Long Chen menggosok benjolan di kepalanya dan mendengus, aku juga akan mengingat pukulanmu itu. Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat menekan basis kultivasi Anda ke alam api surgawi dan kita bisa bertarung lagi. Petik 2 Basis budidaya Tuan Istana sangat tinggi sehingga Long Chen bahkan tidak bisa merasakannya. Tetapi setelah menderita sebanyak ini, dia sangat kesal. Jika kepala istana bersedia untuk menekan basis kultivasinya ke levelnya, Long Chen bersedia untuk bertarung nyata dengannya sekarang. Omong kosong apa, dimungkinkan untuk menekan alam seseorang, tetapi Anda tidak dapat melakukannya ketika Anda terpisah tiga alam. Long Chen, jangan terlalu irasional kepada kepala istana, kata salah satu ahli istana dewa pertempuran. Long Chen sebenarnya memprovokasi Tuan Istana mereka yang terhormat. Mereka tidak bisa menerimanya. Baiklah, kamu harus kembali sekarang. Saya akan bertukar beberapa kata dengan anak kecil ini, kata wanita paruh bayak itu. Tuan Istana memelototi Long Chen dan melangkah pergi. Sama seperti itu, dia menghilang keluar angkasa. Hei, kamu akan lari, teriak Long Chen. Jangan khawatir, kami akan memberimu kompensasi, kata wanita paruh bayak itu sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu karena wajah siaoleh, aku tidak akan berdebat denganmu tentang hal-hal lain. Jika itu orang lain, saya pasti akan menuntut biaya hidup untuk saudara-saudara saya yang berjuang untuk bertahan hidup, kata Long Chen. Tiba-tiba, seberkas cahaya jatuh entah dari mana. Long Chen dan wanita paruh bayak keduanya menghilang, mengejutkan semua orang yang hadir. Retak, 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 boom. Rasanya seolah-olah rantai yang tak terhitung jumlahnya mengikatnya. Pada saat itu, seni tubuh hegemon bintang sembilan secara otomatis diaktifkan, dan manik kekacauan utama bergetar hebat. Ruang di sekitarnya meledak. Ketika ruang di sekitarnya hancur, wanita paruh bayak itu sekali lagi muncul di depan Long Chen. Mereka berada di dunia yang sunyi, dan mereka bisa melihat bintang-bintang di kejauhan dari sini. Seperti yang diharapkan, kamu adalah orang yang berbahaya. Wanita paruh bayak itu menatap Long Chen dengan kaget. Bab 2994 Karma Apakah kamu mengujiku? Tanya Long Chen dengan muram. Wanita paruh bayak itu tersenyum kecil. Jangan marah. Sebagai bos anak saya, Anda dapat dihitung sebagai junior saya. Aku hanya bercanda denganmu. Ibu Bai Xiaolei benar-benar menakutkan. Tidak diketahui metode apa yang dia gunakan, tetapi dia benar-benar memprovokasi kekuatan manik kekacauan utama. Jika dia adalah musuh, dia akan benar-benar hancur. Itu adalah rahasia terbesarnya. Namun, dia masih marah. Meskipun dia tidak merasakan kebencian apapun darinya, ekspresinya jelek. Haha, garis sembilan bintang memang memiliki temperamen yang meledak-ledak. Saya sudah mengatakan itu hanya lelucon. Mengapa Anda perlu berpenampilan seperti itu? Lagi pula, jika putraku yang bodoh ingin bersamamu, tentu saja aku harus mengujimu untuk melihat siapa dirimu. Tapi saya tidak berpikir Anda adalah orang yang berbahaya, kata wanita itu. Long Chen merasa sangat tidak berdaya. Orang ini juga telah melihat melalui identitasnya. Maka itu tidak akan terlalu lama sebelum dia diekspos. Jangan khawatir. Saya dapat melihat melalui status Anda karena saluran kami memiliki hubungan tertentu dengan garis bintang sembilan. Selanjutnya, saya menggunakan kemampuan bawaan saya sekarang. Tidak banyak warisan di dunia ini yang tidak dapat dilihat oleh kemampuan surgawi saya. Untuk menolaknya dengan cara yang mendominasi hanya dengan melihat, bahkan memaksakan karma padaku, maka itu hanya beberapa teknik. Itu masih belum cukup untuk memastikan bahwa Anda adalah pewaris bintang sembilan, jadi saya menguji Anda dengan kata-kata saya sekarang, dan yah, semuanya sudah dikonfirmasi sekarang, kata Ibu Baixiaole sambil tersenyum. Long Chen tersenyum pahit. Aku benar-benar masih terlalu muda. Seharusnya aku bisa memberitahumu bahwa kamu adalah pewaris bintang sembilan sejak awal. Namun, karakter Anda berbeda dari pewaris bintang sembilan lainnya, jadi saya harus menguji Anda. Ahli waris bintang sembilan yang saya tahu semuanya adalah serigala tunggal. Mereka begitu mendominasi dan dingin sehingga tidak ada yang bisa berada di dekat mereka. Mereka liar dan berbahaya. Namun, Anda berbeda dari pewaris sembilan bintang itu. Anda sebenarnya bisa bergaul dengan baik dengan orang lain. Saya tidak bisa memahami hal seperti itu, kata Ibu Baixiaole. Hubungan baik dengan orang lain. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia belum lama berada di akademi, tetapi dia sudah memiliki musuh di mana-mana. Apakah itu dihitung sebagai seseorang yang bergaul baik dengan orang lain? Sembilan ahli waris bintang adalah keberadaan yang menyendiri tanpa keluarga atau teman. Mereka tidak memiliki apapun yang mengikat mereka. Tidak ada yang mereka pedulikan. Mereka adalah kutukan bagi keberadaan orang lain. Orang gila tidak ada yang berani memprovokasi. Karena begitu pewaris bintang sembilan diprovokasi, mereka akan bertarung dengan sembrono bahkan tanpa peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Semua untuk melindungi martabat pewaris bintang sembilan. Karena karakter ini, pewaris sembilan bintang jarang berhasil tumbuh dewasa. Mereka tidak tahu bagaimana bertahan dan akan melompat ke dalam perangkap yang jelas tanpa ragu-ragu. Ini adalah tingkat kebodohan yang menyedihkan, tetapi tidak ada yang bisa mengubah karakter mereka. Bagaimanapun, Anda berbeda dari mereka. Anda memiliki sedikit kelembutan untuk Anda. Kelembutan sedikit itu mungkin membuat Anda hidup lebih lama. Jika Anda sama dengan ahli waris bintang sembilan lainnya, bahkan jika saya harus mematahkan kaki putra saya, saya tidak akan membiarkannya pergi bersama Anda. Senior, kamu pernah melihat ahli waris bintang sembilan lainnya? Menyelidiki Longchen. Kamu juga akan melihat mereka di masa depan. Ibu Bai Xiaole tidak langsung menjawabnya. Sebagai gantinya, dia memberinya piring batu giyok persegi. Jika Anda menghadapi bahaya yang tidak dapat Anda tangani, Anda dapat menghancurkan ini. Ini akan menyelamatkan hidup Anda. Saya menyerahkan Xiaole kepada Anda. Setelah mengatakan itu, Ibu Bai Xiaole menghilang. Adapun Longchen, dia muncul di markas besar gerbang luo yang hancur dengan piring giyok di tangannya. Bos, apakah ibuku mengatakan sesuatu padamu? Apa dia mengancammu untuk mengusirku? Tanya Bai Xiaole dengan cemas. Tidak, tidak sama sekali. Ibumu telah memberikan izin bagimu untuk mengikutiku. Longchen menggelengkan kepalanya dan memeriksa luka Bai Xiaole. Dia terluka di mana-mana, bahkan tulangnya patah dan organ dalamnya rusak. Ayahnya itu tidak ringan tangan. Namun, Longchen menemukan bahwa luka-luka ini sembuh sendiri tanpa bantuan medis. Selain itu, ada semacam energi khusus di dalam luka itu. Longchen terkejut dan tiba-tiba mengerti. Ayah Bai Xiaole pasti punya alasan sendiri untuk memukuli Bai Xiaole. Dia menanamkan energinya sendiri ke dalam tubuh Bai Xiaole. Itu akan menjadi fondasinya untuk berkultivasi. Untuk mengirim inti hidupnya sendiri ke dalam tubuh orang lain, itu tidak sesederhana itu. Itu datang dengan harga yang sangat mahal, seperti memperpendek umur seseorang. Tidak heran basis kultivasi Bai Xiaole berkembang begitu cepat bahkan dengan kecerdasan yang begitu rendah. Jadi itu semua berkat ayah Bai Xiaole. Longchen juga menyadari apa yang dipikirkan ayah dan ibunya. Untuk menjaga energi mereka terkunci di dalam tubuh Bai Xiaole lebih lama, mereka perlu meninggalkan kesan yang lebih dalam. Untuk meninggalkan kesan mendalam pada Bai Xiaole, itu harus menjadi kenangan bahagia atau kenangan menyakitkan. Kenangan menyakitkan selalu diingat lebih dalam. Jadi, setiap beberapa bulan, kepala istana akan dengan kejam memukuli Bai Xiaole. Tapi setiap kali dia melakukannya, hatinya sendiri terluka. Dia tidak bisa mengatakannya, tetapi tak satu pun dari mereka memiliki solusi lain. Menyadari hal ini, Longchen dipindahkan ke dalam. Dia tidak bisa tidak memikirkan orang tuanya sendiri. Jika dia bisa melihat mereka, dia akan rela dipukuli setiap hari. Xiaole, ambil batu giyok ini. Ini adalah jimat surgawi pembunuh yang tiada taranya. Jika hidup Anda dalam bahaya, hancurkan dan bos akan turun dari surga untuk menyelamatkan Anda. Longchen menyerahkan piring giyok ke Bai Xiaole. Longchen tidak mengatakan bahwa itu diberikan oleh ibu Bai Xiaole. Dia tahu bahwa dalam pikiran Bai Xiaole, ayah dan ibunya tidak layak dipercaya. Karena Bai Xiaole memperlakukan kata-kata Longchen sebagai benar, dia dengan bersemangat menerimanya. Dia sangat berhati-hati, seolah-olah takut dia akan merusaknya secara tidak sengaja. Di dalam kehampaan, dengan lapisan ruang terlipat di sekitar mereka sehingga tidak ada yang bisa melihat mereka, ayah dan ibu Bai Xiaole diam-diam memperhatikan saat Longchen menyerahkan piring giyok kepada Bai Xiaole. Ibu Bai Xiaole menghela nafas. Pewaris sembilan bintang benar-benar sombong. Mereka meremehkan menerima bantuan orang lain. Anak kecil itu tidak buruk. Dia layak menjadi bos anakku. Cih, baiklah, aku tidak akan bertengkar dengannya karena pukulan itu, kata ayahnya. Santang, apakah menurutmu ini adalah kehendak surga? Jika bukan untuk menyelamatkan pewaris bintang sembilan saat itu, saya tidak akan terluka, dan Xiaole tidak akan seperti ini. Sekarang Xiaole telah bertemu Longchen, dan dia telah berubah. Apakah ini cara kerja takdir? Ibu Bai Xiaole memandang Longchen dan Bai Xiaole. Hef, siapa yang peduli jika itu takdir? Jika bukan karena ayahku tidak mengizinkannya, aku sudah lama menyaret itu dan membalas dendam kami. Siapa yang peduli dengan murid Brahma? Jika mereka tidak memiliki nomor, dan itu bukan satu lawan satu, saya pasti bisa membunuhnya, kata kepala istana dengan kesal. Kebijaksanaan Dekan tidak terduga. Dia memahami cara kerja surga, jadi dia secara alami memiliki alasan sendiri untuk tidak membiarkan kita membalas dendam. Visi kami terlalu picik, kita harus mendengarkannya, saran Ibu Bai Xiaole. Baik, saya tidak akan repot dengan hal-hal itu. Karena ayahku dapat menerima pewaris bintang sembilan ke akademi, aku merasa cepat atau lambat, kita akan memiliki kesempatan lain untuk bertarung melawan Jialuo. Jika kesempatan itu datang, aku pasti akan membunuhnya untukmu dan Xiaole. Baiklah, ayo pergi. Namun, saya merasa peluang Anda untuk membalas dendam tidak tinggi. Petik 2. Apa, apakah Anda memandang rendah saya? Petik 2. Bodoh, maksudku kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Dalam siklus karma, orang yang menyelesaikan masalah mungkin bukan Anda. Jialuo melukaiku, tetapi dia juga telah membunuh pewaris bintang sembilan dalam jumlah yang tidak diketahui. Ibu Bai Xiaole memandang Longchen dengan senyum yang dalam. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak setinggi penguasa istana, tetapi dia memiliki kemampuan surgawi bawaan khusus untuk melihat melalui potensi seseorang. Bai Xiaole juga mewarisi sedikit kemampuan itu. Dia bahkan mungkin tidak menyadarinya, tapi inilah mengapa dia bertekad untuk mengikuti Longchen. Adapun dirinya sendiri, dia bahkan lebih jelas darinya tentang betapa menakutkannya Longchen. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh kepala istana. Saya punya perasaan bahwa sungai darah akan mengalir kali ini di tanah abadi Jialin, kata Ibu Bai Xiaole. Bab 2995 memulai pembantaian. Hari akhirnya tiba untuk pindah. Dari hampir 5 juta murid Akademi Dalam, lebih dari 1 juta telah mendaftar untuk berpartisipasi. Melihat wajah-wajah bersemangat itu penuh antisipasi, seolah-olah mereka akan menemukan segala macam harta di dalamnya, Longchen menghela nafas di dalam. Sikap Akademi benar-benar membiarkan alam mengambil jalannya. Sebagian dari murid-murid ini hanya memiliki kekuatan yang sangat rata-rata. Begitu mereka masuk, jika pertempuran terjadi, peluang mereka untuk selamat terlalu rendah. Longchen tidak bisa melihat ketangguhan di dalamnya. Mereka sama sekali bukan pejuang sejati. Ketika ancaman kematian datang, di bawah tekanan itu, seberapa besar kekuatan mereka yang bisa mereka keluarkan. Akademi telah menjelaskan bahayanya kepada mereka. Tapi yang jelas, banyak orang tidak peduli dengan kata-kata Akademi. Longchen memikirkan apa yang dikatakan tetua penyapu itu. Nasib seseorang sangat sulit untuk diubah. Anda bisa membantu mereka sekali, tetapi Anda tidak bisa membantu mereka seumur hidup. Jika mereka ditakdirkan untuk tumbuh dewasa, maka menderita lebih awal adalah yang terbaik, jadi Akademi tidak terlalu mencampuri murid. Sikap ini terlihat agak dingin, tetapi sikap seperti ini memiliki kebijaksanaan tersendiri di baliknya. Sebelum ini, Longchen tidak bisa mengerti, tetapi dia secara bertahap mengetahuinya. Sikap Akademi sesuai dengan hukum Tao Surgawi. Meskipun dia tidak sepenuhnya setuju, dia harus mengakui bahwa mereka yang mengikuti Tao Surgawi selalu hidup sedikit lebih lama. Dia merasa bahwa kata-kata tetua penyapu itu benar, dan dia bahkan mempertanyakan dirinya sendiri. Tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa sikapnya sendiri juga tidak salah. Itu karena apa yang dikejar setiap orang berbeda. Sikap Akademi adalah satu untuk bertahan lama, sementara sikap Longchen adalah orang yang bersedia menjadi kembang api yang cemerlang. Selama kembang api cukup terang, selama semua kekuatannya dilepaskan pada saat itu, setelah kembang api selesai, setelah semuanya selesai, dia tidak akan menyesal. Pada saat ini, dengan dorongan ringan dari wakil dekan, jutaan murid Akademi dalam menginjakan kaki ke formasi transportasi. Apa yang Longchen tidak duga adalah bahwa yang memimpin adalah Chu Huayren. Ekspresi Longchen sedikit berubah. Apa yang dipikirkan Akademi untuk membiarkan badut itu memimpin? Apakah itu membuat segalanya sulit baginya? Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Chu Huayren adalah orang yang mengatur agar orang-orang masuk, dan Longchen melihat kilatan jahat di matanya. Longchen kemudian dengan cepat memahami makna di balik senyum itu. Murid-murid Akademi akan melalui formasi transportasi dalam baj dan kemudian mengambil kapal terbang ke tanah abadi Jialin. Namun, Longchen berada di kelompok yang sama dengan Gerbang Luo, Lembah Peleburan Surga, dan Aliansi Chu. Selain Lembah Peleburan Surga dan Aliansi Chu, guild lain dalam kelompok itu adalah semua sekutu mereka yang memusuhi Gerbang Luo. Adapun aliansi tidak terkekang, mereka dikirim melalui kelompok yang berbeda. Chu Huayren sengaja memisahkan mereka. Longchen, bagaimana Akademi bisa melakukan ini? Bukankah seharusnya kita? Luo Bing sangat marah. Akademi menjadi gila. Apa makna di balik ini? Dia ingin menuntut haknya. Ini praktis jebakan maut. Tidak dibutuhkan. Saya mengerti apa yang dipikirkan Akademi. Longchen menggelengkan kepalanya, tersenyum. Kelompok mereka kemudian memasuki formasi transportasi dan menghilang. Heaven Master Yun Yang dan Heaven Master Dong Ming berdiri bersama. Menyaksikan Longchen menghilang, Heaven Master Dong Ming menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh para petinggi. Apakah mereka tidak takut mengecewakan Longchen dan menyerah pada Akademi? Petik 2 Surga Guru Yun Yang tersenyum. Mengecewakan dia. Tidak, Longchen tidak akan merasa seperti itu. Dia akan berterima kasih. Longchen dan yang lainnya muncul di atas gunung besar yang dikelilingi oleh kabut. Seolah-olah ini adalah akhir dunia. Itu dipenuhi dengan perasaan terpencil dan kuno. Di ujung kabut, dia melihat bintang perlahan naik dan semakin dekat. Cahayanya secara bertahap menginfeksi seluruh ruang ini. Ini adalah tanah abadi Jialin, dunia yang hilang, bintang yang warisannya tiba-tiba terputus, tempat yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Ketika bintang itu muncul, kelompok pertama yang dipimpin oleh Bai Shishi terbang menuju bintang itu. Kemudian itu adalah gelombang kedua, gelombang ketiga. Longchen adalah bagian dari angkatan keempat. Ketika dia mendekati bintang, ruang mulai berputar. Bintang itu memiliki medan gayanya sendiri. Longchen merasa bahwa aliran waktu di sini berbeda dari dunia abadi, tetapi dia tidak dapat memahami apakah itu lebih cepat atau lebih lambat. Longchen tiba-tiba teringat ketika dia telah memasuki dunia abadi. Usianya entah bagaimana berbeda dari ketika dia berada di benua surga Beladiri. Mungkin itu terkait dengan aliran waktu. Hukum benua surga Beladiri tidak lengkap, dan tanah abadi Jialin adalah sama. Ini adalah bintang sisa. Murid Akademi Cakrawala tinggi dengan cepat terbang ke tanah abadi Jialin dengan kapal terbang. Tapi tiba-tiba, kapal terbang Longchen bergetar hebat. Suara ledakan datang dari ekornya. Ekor kapal terbang mereka telah ditabrak oleh kapal terbang lain, menyebabkan kecepatan mereka turun. Mencari kematian. Luo Ning sangat marah. Perahu terbang yang menabrak mereka milik guild peringkat ketiga, Heaven Melting Valley. Maaf, kami tergelincir dengan kontrolnya. Suara malas Long Yan Zong terdengar. Suaranya tidak mengandung nada minta maaf sedikitpun, dan malah sangat memprovokasi. Mereka merusak kapal terbang kami untuk menurunkan kecepatan sehingga kami tidak bisa melarikan diri. Mereka benar-benar berencana untuk merobek wajah manapun dan bertarung dengan kita, kata Luo Bing. Perahu terbang gerbang Luo dengan cepat jatuh ke belakang. Yang di depan sudah menyerbu ke tanah abadi Jialin, tetapi mereka tidak segera menyebar. Sebaliknya, mereka membentuk pengepungan. Orang-orang di kelompok di depan mereka telah bergegas mencari harta karun. Hanya Long Yan Zong, Cu Yang, dan yang lainnya yang melambat. Kamu berani secara terbuka kurang ajar. Luo Bing mengatupkan giginya dengan marah. Cu Yang dan yang lainnya harus mendapatkan persetujuan diam-diam dari Akademi untuk bertindak seperti ini kepada mereka. Jelas, para petinggi telah dibeli oleh keluarga Cu. Kami hanya bisa bertarung sampai mati. Luo Bing menarik nafas dalam-dalam, dan kidarahnya mulai bersirkulasi perlahan. Namun, mereka menghadapi begitu banyak ahli. Meskipun memiliki ekspresi dingin, dia penuh dengan kegugupan di dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Long Chen. Dia melihat Long Chen tersenyum. Suasana hatinya sangat baik. Kamu harus lebih percaya diri di Akademi. Para petinggi Akademi tidak dapat dibeli oleh para idiot dari keluarga Cu. Ini kebalikannya. Kami harus berterima kasih kepada Akademi karena memberi kami kesempatan yang bagus. Luo Ning meledakan jimat kecepatan dan menabrak kapal terbang Heaven Melting Valley. Mari kita mulai dengan awal yang bagus dan merah. Long Chen sudah berjalan ke depan kapal terbang. Mengikuti perintahnya, bagian belakang kapal terbang itu meledak. Perahu terbang yang lambat tiba-tiba melesat ke arah perahu terbang Heaven Melting Valley seperti sambaran petir. Hahaha, Long Chen, kamu ingin mati bersama. Teruslah bermimpi. Suara mengejek Long Yan Zong terdengar. Setelah itu, rune formasi muncul di atas kapal terbang mereka. Ledakan. Perahu terbang saling bertabrakan tetapi dipisahkan oleh rune formasi. Kedua kapal terbang itu terpisah sejauh 300 meter. Mati bersama. Anda pikir Anda memenuhi syarat. Petik 2 Long Chen mencibir. Pedang 3000 meter yang berisi energi api tak berujung tiba-tiba menebas ke arah perahu Long Yan Zong. Ledakan. Kapal terbang Heaven Melting Valley mampu memblokir kapal terbang tetapi bukan pedang api surgawi yang terdiri dari 10 ribu pedang pengguncang surga. Oleh karena itu, perahu terbang terbelah menjadi dua, dan para murid di dalamnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum berubah menjadi abu. Aku benar-benar harus berterima kasih kepada Akademi Cakrawala Tinggi. Terima kasih atas kesempatan ini untuk memulai pembantaian. Niat membunuh yang dingin memenuhi wajah Long Chen. Seolah-olah seekor naga yang tertidur terbangun karena marah. Hanya satu orang yang melarikan diri dari kapal terbang yang rusak. Itu adalah Long Yan Zong, campuran keterkejutan dan kemarahan di wajahnya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Long Chen menginjak udara dan menembak ke arahnya. Bukankah kau ingin melawanku? Kalau begitu mari kita bertarung. Petik 2 Bab 2.996 Pembunuhan Keji Perahu terbang Long Chen awalnya dikepung dan dipaksa ke posisi pasif. Namun, Long Chen menyerang Heaven Melting Valley terlebih dahulu. Luo Bing, Luo Ning, dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum Long Chen menyerang. Dia tidak memberi mereka peringatan. Dan pada saat mereka bereaksi, mereka melihat Long Chen sudah tertutup api dan dikelilingi oleh Rune. 10.000 pedang api mekar seperti teratai dan menebas Long Yan Zong. Long Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Long Yan Zong sangat marah. Baru saja, jika bukan karena perlindungan api surgawi, dia akan mati. Long Chen terlalu kejam. Di hadapan serangan Long Chen, Long Yan Zong membentuk segel tangan, dan nyanyian suci terdengar. Nyala apinya membubung. Saat nyala apinya naik, seekor binatang api raksasa muncul di dalam, dan itu membuat dunia bergidik. Kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan Long Chen. Bahkan ruang bergidik seolah-olah sedang dilahap. Ini adalah seni magis yang menakutkan. Ledakan. Kepala binatang api itu tiba-tiba meledak dan 10.000 pedang api ditembakkan. Binatang api ini tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Heaven Sucking Swords Long Chen. Ketika binatang apinya meledak, Long Yan Zong batuk seteguk darah. Itu adalah binatang roh hidupnya. Meskipun dia belum sepenuhnya mengangkatnya, kekuatannya masih mencengangkan. Itu adalah salah satu gerakan membunuh terkuatnya. Namun, pedang api Long Chen sangat tajam, tidak hanya menembus rune apinya tetapi juga binatang buasnya. Jiwa binatang rohnya ditekan. Harus dikatakan bahwa Long Yan Zong sangat tidak beruntung. Binatang roh apinya adalah penggabungan antara roh api dan roh binatang iblis. Itu adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dihancurkan, mampu berubah bentuk dengan bebas. Selama tubuh utama tidak mati, binatang roh api juga tidak akan mati. Namun, secara kebetulan, pedang pengguncang surga Long Chen dibuat dari kristal iblis buaya iblis api peledak. Itu berisi tekanan spiritual buaya iblis itu, yang kebetulan menekan binatang roh Long Yan Zong. Itulah mengapa binatang roh apinya tidak mampu menahan satu pukulan pun. Penghancuran binatang roh apinya menyebabkan Long Yan Zong merasa seperti kepalanya terbelah. Dia samar-samar merasakan Long Chen bergegas ke arahnya, dan dia buru-buru memanggil perisai api. Tapi perisai api itu baru saja terbentuk ketika tinju Long Chen meledakkannya. Melanjutkan dan seterusnya, tinju Long Chen mengenai dada Long Yan Zong. Ledakan Tubuh Long Yan Zong meledak dan berubah menjadi kabut darah. Ledakan merah ini adalah kecemerlangan terakhir dari kehidupan Long Yan Zong. Long Yan Zong meninggal. Luo Bing dan Luo Ning tidak bisa mempercayai mata mereka. Pakar peringkat ketiga terbunuh begitu saja. Itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga berakhir bahkan sebelum dimulai. Sama seperti Long Chen menyerang Long Yan Zong, dia dikelilingi oleh lebih dari sepuluh sosok. Mereka adalah ahli top dari berbagai guild. Lima dari mereka bahkan adalah kepala guild mereka. Awalnya, mereka datang untuk membantu Long Yan Zong mencegah Long Chen berlari. Di mata mereka, Long Chen pasti akan mati melawan Long Yan Zong tanpa campur tangan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak pernah menyangka bahwa Long Yan Zong yang menakutkan akan terbunuh dengan satu pukulan bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Menggunakan kitab Nirvana di depanku, Long Chen mencibir. Jika Long Yan Zong menggunakan teknik yang berbeda, akan lebih sulit untuk membunuhnya. Namun, kitab suci Nirvana adalah sesuatu yang terukir jauh di dalam tulang Long Chen, sehingga energi api yang telah dipanggil Long Yan Zong dengan kitab suci Nirvana dapat dengan mudah dikendalikan oleh Long Chen. Binatang api itu tidak dibuat murni dari kekuatan kitab Nirvana, jadi dibutuhkan beberapa upaya untuk menghancurkannya. Namun, perisai api yang Long Yan Zong panggil pada akhirnya seluruhnya terdiri dari energi api dari kitab suci Nirvana, jadi pukulan Long Chen menembusnya tanpa perlawanan. Api Long Yan Zong bahkan akhirnya membantu pukulan Long Chen. Long Yan Zong bahkan tidak mengerti bagaimana dia mati. Dia mungkin masih memiliki banyak teknik kuat di lengan bajunya, tetapi sayangnya, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya di masa depan. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencakar ruang di belakangnya, suaranya seperti guntur. Pergi dari sini. Cakar api muncul di udara, merobek ruang dan mengungkapkan sosok. Sosok ini awalnya tersembunyi di dalam kehampaan tetapi diekspos oleh cakar Long Chen. Semua orang terkejut, tak satupun dari mereka menyadari ada seseorang yang bersembunyi di sana. Seni penyembunyian sosok ini benar-benar menakutkan. Tepat pada saat ini, panah diam-diam muncul, menembak lurus ke kepala Long Chen. Panah itu benar-benar menembus kepala, yang kemudian meledak. Tapi kepala itu bukan milik Long Chen. Itu adalah perisai manusia yang dia seret keluar dari luar angkasa. Anjing-anjing di Bloodkill Hall semakin memburuk. Dengan kemampuan sekecil itu, kamu masih berani mencoba membunuh orang. Long Chen mencibir dan membuang mayat tanpa kepala di tangannya. Dia mencibir ke arah lokasi yang jauh. Di kejauhan, di balik pohon besar, sepasang mata tajam seperti elang bisa dilihat melalui dedaunan hijau. Mata tajam itu tampak benar-benar terkejut. Panah serangan menyelinapnya telah menjadi persiapan Sado untuk membunuh Long Chen. Tetapi tiba-tiba, Sado, yang seni penyembunyiannya tidak pernah gagal, diekspos oleh Long Chen dan kemudian dibunuh oleh panahnya. Orang ini adalah salah satu dari empat pembunuh besar Cuyang, Eagle Eye. Orang yang mati karena panahnya adalah salah satu pembunuhnya, Sado. Long Chen telah menggunakan Sado untuk memblokir panah Eagle Eye. Oleh karena itu, Eagle Eye tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia buru-buru mundur. Ledakan. Namun, dia terlambat satu langkah. Ruang meledak dan cakar naga terulur, menghapus Eagle Eye dan pohon tempat dia bersembunyi. Lei Long diam-diam muncul, membunuh Eagle Eye. Pembunuh mengerikan yang telah menghabiskan hidupnya bersembunyi dalam kegelapan dan telah mengambil nyawa banyak ahli sudah mati saat posisinya terungkap. Sekelompok orang bodoh tanpa rasa hormat. Karena kamu ingin menjadi anjing Cuyang, kamu bisa menemani Cuyang ke neraka. Rune petir ungu dan rune api merah terjalin bersama di udara. Dua naga berputar satu sama lain. Penghancuran naga ganda. Kekuatan Lei Long dan Huo Long bercampur, membentuk pusaran kematian yang tiba-tiba dikompresi dan meledak, melahap semua ruang di sekitarnya. Bahkan Cuyang yang berdiri di tepi medan perang dilahap olehnya. Bab 2997 sekali lagi melihat Tungku siang hari. Serangan Longchen menghancurkan bumi. Murid-murid akademi yang tak terhitung jumlahnya yang telah pergi ke depan dan di belakang menatap kaget ketika kedua naga itu menyebabkan kehancuran besar-besaran. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Ledakan Api dan kilat melahap langit, memukau Luo Bing, Luo Ning, dan yang lainnya. Longchen berjalan terlalu cepat. Hanya dalam sekejap mata, dia telah membunuh Long Yanzhong, Sado, dan Eagle Eye. Luo Bing dan yang lainnya telah memikirkan bagaimana membantu Longchen ketika dia tiba-tiba melepaskan langkah besar. Bahkan mereka ditarik ke dalamnya. Biasanya, para ahli harus mengumpulkan kekuatan dan menyebabkan manifestasi dari Tau Surgawi untuk melepaskan gerakan besar seperti itu. Tapi teknik Longchen berasal dari Lei Long dan Huo Long, sehingga bisa dilepaskan jauh lebih cepat. Ini adalah salah satu aspek mereka yang paling menakutkan. Mereka bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan tanpa peringatan apapun. Apakah ini mencoba membunuh kita? Luo Ning pucat karena ketakutan. Kekuatan mengerikan ini menutupi mereka juga, dan mereka tidak punya waktu untuk membela diri. Petir dan api akan melenyapkan mereka dari keberadaan. Hei hei, jangan khawatir, aku di sini. Bos sudah lama menyuruhku bersiap-siap. Petik 2 Bai Xiaole mencibir dan sudah membentuk segel tangan. Akibatnya, ruang bergetar dan cermin muncul, membentuk pertahanan spasial di sekitar mereka. Pertahanan spasial Bai Xiaole disambar petir dan energi api, yang menerjang seperti tsunami yang mengamuk. Suara marah mengguncang telinga orang. Retakan menutupi cermin spasial Bai Xiaole, menyebabkan dia melompat kaget. Energi petir dan api ini bahkan tidak menargetkannya, tetapi seni surgawi spasialnya sudah diambang kehancuran. Untungnya, penghalangnya bertahan. Ketika energi petir dan api memudar, Luo Bing dan yang lainnya terkejut melihat bahwa ruang asli tempat mereka berada sekarang adalah lubang raksasa. Bau busuk yang menjijikan datang dari bumi yang hangus. Adapun para ahli di sekitar Longchen, mereka semua hilang tanpa jejak. Ledakan Tiba-tiba, Longchen melesat seperti sambaran petir, menghancurkan bumi. Retakan langsung menutupi tanah. Di kejauhan, tanah meledak dan tiga sosok terbang keluar. Salah satu dari tiga orang itu adalah Cuyang, sementara dua lainnya adalah wajah yang tidak dikenal. Mereka pendek seperti kurcaci, dan mereka berdua memiliki tanda berkedip di dahi mereka. Krune itu mengandung energi bumi yang berat, tetapi sekarang sangat redup. Keduanya dipenuhi dengan kengerian. Keduanya harus menjadi dua anggota lain dari empat pembunuh Cuyang. Mereka tampaknya ahli elemen tanah yang berspesialisasi dalam bersembunyi di bawah tanah, kata Luo Bing. Bahkan Cuyang tidak menyangka Longchen akan melepaskan gerakan yang begitu menakutkan. Itu datang tanpa peringatan apapun. Jika bukan karena mereka berdua yang menariknya ke bawah tanah pada menit terakhir untuk menghindari penghancuran naga ganda Longchen, maka dia pasti akan terluka parah. Tepat ketika mereka bertiga muncul dari bumi, pedang api raksasa muncul. Panas yang mengerikan menyebabkan langit dan bumi berputar. Itu menebas tanpa ampun. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Longchen melepaskan beberapa gerakan menakutkan. Mereka datang satu demi satu tanpa jeda untuk menyimpan energi, memberikan lawan-lawannya tidak ada kesempatan untuk bernapas. Cuyang terkejut dengan serangan terus-menerus ini. Longchen tidak memberinya kesempatan untuk menyimpan energi. Selanjutnya, pukulan Longchen sebelumnya yang memaksa mereka keluar dari tanah telah menyebabkan kidarah Cuyang membalik ke dalam dirinya, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Dengan kidarahnya yang sangat berfluktuasi, mengaktifkan kekuatan garis keturunannya kemungkinan besar dapat menyebabkan cedera besar. Pada saat ini, Cuyang meraung dan tungku emas muncul di atas kepalanya. Itu sebenarnya memiliki bentuk, ukuran, dan rune yang sama persis dengan Dainite Furnace. Ledakan Pedang Longchen menebas tungku siang hari. Akibatnya, pedang api besar meledak, berubah menjadi pedang api yang lebih kecil karena mereka tidak bisa lagi mempertahankan penggabungan. Di sisi lain, Dainite Furnace tenggelam, dan kekuatan besar melewatinya. Cuyang batuk seteguk darah. Adapun dua pembudidaya bumi, tanpa membuat suara, mereka hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang melewati tungku siang hari. Debu ke debu, bumi ke bumi. Mereka sekali lagi menjadi satu dengan bumi. Longchen tidak terkejut melihat tungku siang hari muncul sama sekali. Dewa Brahma dan Valendainite adalah dua serigala dari suku yang sama, dan orang-orang percaya mereka terhubung. Bagi anjing-anjing Dewa Brahma, mengalami Valendainite, hal-hal yang sangat normal. Namun, tungku siang hari ini berbeda dari tungku siang benua surga Beladiri yang dimiliki Pilfali. Tungku siang hari ini adalah item spirit sejati dari dunia abadi. Tidak hanya itu barang warisan, tetapi juga mengandung kekuatan surgawi tertinggi. Setelah memanggilnya dengan tergesa-gesa, Cuyang tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari Dainite Furnace. Tetapi fakta bahwa itu masih mampu memblokir 10 ribu pedang gabungan Longchen membuktikan betapa sulitnya itu. Ketika Longchen membentuk segel tangan sekali lagi, 10 ribu pedang bergabung menjadi satu dan menebas ke arah Cuyang tidak memberikan yang terakhir kesempatan untuk beristirahat. Sama seperti sebelumnya, pedang raksasa itu jatuh dan Cuyang menggunakan Dainite Furnace untuk memblokir. Akibatnya, pedang raksasa itu terbelah sekali lagi, sementara tungku siang hari terlempar. Cuyang kemudian batuk tiga suap darah, dan auranya menjadi kacau. Serangan itu jelas memberinya cedera serius. Bahkan dengan semua kartu trufnya, Longchen tidak memberinya kesempatan untuk menggunakannya, jadi dia akhirnya merasakan sedikit ketakutan. Dengan pengalaman tempur Longchen yang luar biasa dan kontrol tempo yang halus, dia tidak memberi Cuyang waktu untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan, energi keyakinan, atau kekuatan warisannya. Selain itu, semua pembantu Cuyang sekarang sudah mati, dan tidak ada yang bisa memberinya waktu untuk bernapas. Dia pasti akan mati jika ini terus berlanjut. Sepuluh ribu pedang sekali lagi berkumpul. Namun, kali ini, mereka jelas lebih redup dari sebelumnya. Tungku siang hari memiliki kekuatan suci yang sangat besar, jadi ketika pedang mendarat di atasnya, itu menghasilkan serangan balasan yang luar biasa. Oleh karena itu, setelah dua bentrokan, Heaven Sucking Swords telah mencapai batasnya. Mereka berada di ambang kehancuran. Jika mereka menabrak Tungku siang hari, mereka akan hancur dan tidak mungkin diperbaiki. Tapi Longchen tidak peduli. Yang dia tahu adalah bahwa dengan satu serangan lagi, dia pasti bisa memberi Cuyang luka serius. Dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk pulih. Bahkan jika dia kehilangan Heaven Sucking Swords ini, itu tidak masalah. Dia selalu bisa meningkatkan batch lain. Melihat Heaven Sucking Swords berkumpul sekali lagi, Cuyang mengatupkan giginya dan tiba-tiba menghancurkan piring batu giyok. Saat Heaven Sucking Swords bersiap untuk jatuh sekali lagi, sebuah tangan raksasa muncul. Heaven Sucking Swords Longchen ditampar dengan tangan. Longchen, kamu tidak tahu berterima kasih, mati. Ruang memutar dan sesepuh berwajah seram muncul, tangannya meraih ke arah tenggorokan Longchen. Chu Huay Ren Luo Bing, Luo Ning, dan yang lainnya berteriak kaget. Bab 2998 orang tua ditawarkan ke surga. Jimat giyok yang baru saja dihancurkan Chu yang ini adalah jimat transportasi. Karena Chu Huay Ren telah memimpin orang ke sini dan berada di tepi luar tanah abadi Jialin, dia hampir tidak dapat dipindahkan ke lokasi ini. Ini adalah salah satu alasan Chu yang memilih untuk pindah ke sini. Begitu mereka berada lebih dalam di tanah abadi Jialin, mereka akan melampaui hukum dunia abadi, dan Chu Huay Ren tidak akan bisa masuk. Dengan ancaman kematian yang menggantung di atasnya, Chu yang tidak punya pilihan selain menggunakan jimat transportasi ini. Dapat dikatakan bahwa dia telah menandai dirinya dengan segel rasa malu selama sisa hidupnya dengan melakukan ini. Setelah bekerja sama dengan begitu banyak ahli hanya untuk membunuh Longchen, mereka malah dibantai, dan Chu yang terpaksa meminta bantuan dari orang lain. Itu adalah penghinaan terbesar. Namun, ketika pilihan lain kehilangan nyawanya, Chu yang secara alami memilih untuk dipermalukan. Chu Huay Ren muncul, dan seluruh dunia tampak membeku. Ini adalah tekanan dari seorang ahli tertinggi, sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Di depan Chu Huay Ren, mereka seperti semut. Perbedaan alam terlalu besar. Penampilan Chu Huay Ren menyebabkan Luo Bing dan yang lainnya putus asa. Namun, Longchen hanya menatapnya dengan jijik. Bahkan dengan kematian di tangan, kamu masih berani mencemohku. Rasakan metode orang tua ini hari ini. Chu Huay Ren memelototi Longchen dengan kejam. Kebenciannya pada Longchen sangat dalam. Karenanya, dia tidak ingin membunuh Longchen begitu cepat. Dia ingin dia menderita. Saat tangan Chu Huay Ren mendekati tenggorokan Longchen, sebuah piring batu giyok muncul di tangan Longchen. Piring giyok ini bertuliskan karakter, Cakrawala Tinggi. Ketika Chu Huay Ren melihat piring giyok itu, ekspresinya benar-benar berubah. Sebelum dia bisa bereaksi sama sekali, karakter Cakrawala Tinggi bersinar. Setelah itu, gelombang energi melesat keluar, dan tekanan luar biasa Chu Huay Ren langsung lenyap. Energi misterius membatasi basis kultifasinya, menyebabkan auranya turun ke alam api surgawi. Pada saat itu, jiwa Chu Huay Ren hampir melarikan diri ketakutan. Dia memandang Longchen seperti yang terakhir adalah mimpi buruk. Dia kemudian mencoba menstabilkan tubuhnya dan mundur, tetapi dengan basis kultifasinya ditekan ke alam api surgawi, dia tidak bisa berhenti. Dia terus terbang menuju Longchen dengan panik. Longchen kemudian meraih tenggorokan Chu Huay Ren. Dengan basis kultifasinya ditekan, dia bahkan lebih lemah dari murid Divine Flame biasa. Sekarang, dia seperti ayam di depan Longchen. Bagaimana kamu bisa memiliki tablet suci cakrawala tinggi wakil dekan? Chu Huay Ren sangat ketakutan sehingga kepalanya kosong. Ada 10 tablet suci cakrawala tinggi di Akademi, dan mereka bersama-sama digunakan untuk mengaktifkan tanah misterius terpenting dari Akademi. Selama ribuan tahun di Akademi, Chu Huay Ren hanya pernah melihat wakil dekan menggunakannya sekali. Itu sebabnya dia mengenalinya. Tablet itu memiliki kemampuan yang menakutkan untuk menekan basis kultifasi lawan ke tingkat yang sama dengan pengguna. Karena Chu Huay Ren telah maju keluar dari alam api surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sudah lama lupa bagaimana menggunakan kekuatan alam api surgawi, menekan basis kultifasinya ke tingkat ini tidak berbeda dengan melumpuhkan basis kultifasinya. Apakah kamu tidak tahu? Akademi mengirimmu kali ini untuk tujuan yang hebat. Hari ini adalah hari yang baik. Saya akan membunuh seorang lelaki tua sebagai persembahan ke surga. Petik 2 Longchen kemudian mengepalkan tangannya, menghancurkan leher Chu Huay Ren, melepaskan kepalanya dari tubuhnya. Seorang ahli yang menakutkan terbunuh begitu saja. Dengan basis kultifasinya ditekan, dia tidak dapat mengeluarkan kekuatannya dan akhirnya mati bagi pemula ranah Divine Flame. Longchen kemudian melemparkan kepala Chu Huay Ren ke samping dan menembak Chu Yang. Chu Yang sedang dalam pemulihan, dan fluktuasi kidarahnya berangsur-angsur meningkat sebagai persiapan untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Namun, Longchen tidak memberinya kesempatan itu. Alasan dia tidak membuang kata-kata dengan Chu Huay Ren adalah untuk mencegah Chu Yang pulih sepenuhnya. Dalam situasi ini, dia bisa dengan mudah membunuh Chu Yang. Ekspresi Chu Yang suram. Tiba-tiba, tungku siang hari di atas kepalanya melepaskan cahaya surgawi yang menyelimutinya. Akibatnya, pedang Longchen jatuh dan hanya mengenai bayangan. Chu Yang dan Dainite Furnace telah menghilang dengan beberapa metode yang tidak diketahui. Di kejauhan, murid akademi yang tak terhitung jumlahnya menatap Longchen dengan ngeri. Para ahli dari angkatan pertama dan kedua telah pergi jauh ke tanah abadi Jialin, tetapi para murid yang tersisa disuguhi pemandangan yang mengejutkan. Longchen seperti raja iblis dari neraka. Dia telah membunuh hampir semua orang di angkatan keempat. Oleh karena itu, mereka yang telah menyinggung aliansi tidak terkekang atau gerbang luo sekarang menjadi hijau karena teror, takut Longchen akan menyelesaikan hutang itu dengan mereka sekarang. Bos, kamu sangat kuat. Bai Xiaolei berteriak dengan penuh semangat, matanya penuh dengan pemujaan. Pada akhirnya, Longchen gagal menghilangkan Chu Yang. Dia menghela nafas di dalam. Benar-benar agak tidak realistis untuk membunuh seorang ahli seperti Chu Yang tanpa usaha. Melihat murid-murid yang ketakutan itu, Longchen menggenggam tangannya di belakangnya dan dengan dingin berkata, Aku, Longchen, tidak pernah menggertak yang lemah. Beberapa dari Anda telah memprovokasi aliansi tanpa batas, gerbang luo, dan saya sendiri. Tapi selama Anda tidak menguji bottom line saya, saya tidak akan repot-repot berdalih dengan Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang saya menyelesaikan masalah nanti. Mendengar kata-katanya, para murid itu menghela nafas lega. Mereka sebelumnya tidak tahu kekuatan Longchen karena dia belum pernah menunjukkannya di Akademi Dalam, tetapi setelah membunuh begitu banyak ahli kali ini, dia mengguncang mereka sampai ke intinya. Dalam sekejap, rasa hormat mereka terhadapnya meningkat. Di depan adalah Tanah Abadi Jialin. Anda semua harus mendengarkan dengan baik. Selain orang-orang Akademi, semua orang dari lima kekuatan lainnya adalah musuh. Jika Anda ingin hidup, jangan bodoh. Di pembukaan Tanah Abadi Jialin di masa lalu, orang-orang Akademi kami selalu dirampok dan menderita. Kali ini, dengan kehadiran Bos Long San, hal seperti itu tidak akan diizinkan. Itu selalu Harimau Lonceng Emas, Serigala Clear River, dan Domba Cakrawala Tinggi. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada mereka bahwa ada Bos baru di Akademi Cakrawala Tinggi. Bai Sishi mengikuti jalannya sendiri dan tidak akan bergabung dengan kami, jadi jangan berharap mereka membantumu. Tapi aku berbeda. Aku tidak pandai mencari harta karun, tapi aku pandai berkelahi. Saya tidak akan berdali tentang masa lalu. Sekarang Bos Long San telah menginjakan kaki di tanah ini, maka tempat ini sekarang atas nama saya. Sebagai anggota sekte yang sama, jika Anda bertemu seseorang yang tidak dapat Anda kalahkan, kirimkan sinyal bahaya, dan saya pasti akan bergegas selama saya menerimanya. Bos Long San tidak datang ke sini untuk mencari harta karun, dia datang untuk memperebutkan harta karun. Dengan mudah, saya bisa menghapus penghinaan yang ditinggalkan oleh para pengecut di depan saya. Semoga beruntung semuanya. Waktu itu berharga. Pergilah mencari harta karunmu sendiri, tapi jaga dirimu baik-baik. Mendengar ini, semua murid ini bersemangat. Di masa lalu, semua ahli mereka hanya menjaga diri mereka sendiri, tetapi Long Chen bersedia membela mereka. Mereka sangat tersentuh, terutama setelah secara pribadi melihat betapa kuatnya dia. Kepercayaan diri mereka langsung naik. Murid yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke tanah abadi Jialin mengikuti kata-katanya. Mu Qingyun kemudian membawa orang-orang dari Unveterate Alliance. Mu Qingyun bertanya, Saudara San, apakah Anda benar-benar berencana membantu mereka? Kamu tidak akan mencari harta karun bersama kami. Long Chen tersenyum. Keberuntungan saudaramu San sangat kurang. Tapi kalau soal menjara harta, hehehe, tingkat keberhasilanku cukup tinggi. Membantu mereka adalah membantu diri saya sendiri. Bagaimana jika Anda bertemu dengan ahli tertinggi mereka? Lima kekuatan utama semuanya memiliki keberadaan yang kuat yang dikirim ke sini kali ini, kata Luo Bing. Siapa yang peduli dengan mereka? Kami masih memiliki Bai Shishi, bukan? Jika hal-hal tidak berhasil, kita mungkin juga mengubah semuanya menjadi kekacauan. Long Chen tertawa. Tawa itu benar-benar menyeramkan, membuat Luo Bing dan yang lainnya terdiam. Luo Bing kemudian pergi dengan kapal terbang Mu Qingyun, dan mereka secara acak memilih arah. Adapun Long Chen, dia memilih untuk menjadi pengembara, terbang ke arah yang berbeda. Bab 2999 Situasi Mati Di dalam lembah gunung di dalam tanah Abadi Jialin, dua kekuatan yang berlawanan sedang bertarung. Salah satu kekuatan itu milik Akademi Cakrawala Tinggi. Mereka memiliki lebih dari 500 orang dan dikelilingi. Di sisi lain, lawan mereka tidak memiliki jumlah yang lebih banyak, tetapi pihak Akademi Cakrawala Tinggi jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sudah ada lebih dari 10 mayat di tanah. Ini adalah guild yang berperingkat lima puluhan di Akademi Cakrawala Tinggi. Secara teoritis, kekuatan mereka tidak buruk, tetapi pihak lain terlalu kuat. Mereka bahkan tidak bisa keluar dari pengepungan mereka. Domba kecil dari Akademi Cakrawala Tinggi, menyerah dan serahkan semua hartamu. Kalau tidak, kalian semua akan terbunuh, cibir seorang pria besar dari sisi lawan. Lengannya setebal kaki orang biasa. Petik dua tanda seru, kami terlalu sial, kami baru saja menemukan gua abadi dan ditemukan. Salah satu murid Akademi mengatupkan giginya dengan marah. Ini hanya wilayah luar, dan tidak diketahui berapa kali orang telah mencarinya. Seharusnya tidak ada harta yang tersisa, tapi keberuntungan mereka bagus. Mereka akhirnya menemukan sebuah gunung yang runtuh, memperlihatkan sebuah gua alam. Mereka kemudian menemukan beberapa harta dan buku tulang di dalamnya. Senjata-senjata itu sudah sangat tua sehingga spirit item sudah lama padam. Adapun buku tulang, mereka ditulis dalam karakter yang tidak dikenali siapapun. Hanya setelah murid-murid ini membawa mereka kembali ke Akademi dan para cendikiawan mereka menerjemahkannya, mereka akan mengetahui nilainya. Namun, bagaimanapun juga, buku tebal kuno apapun, apakah itu hanya sejarah atau teknik kuno, akan diperdagangkan dalam jumlah besar oleh Akademi. Terkadang nilai sebuah buku bisa membuat seseorang mencapai puncak hidupnya dalam sekejap. Meskipun aturan Akademi mungkin agak teduh, ketika harus mengumpulkan harta seperti itu, mereka selalu membayar harga yang lebih tinggi daripada dunia luar, dan mereka pasti tidak akan mengambil keuntungan dari siapapun. Opini publik mereka dalam hal ini sangat baik. Dengan demikian, beberapa buku tulang ini sangat berharga bagi para murid. Tetapi sebelum mereka bahkan bisa merayakannya, mereka ditemukan oleh kelompok ahli ini dan dikelilingi. Perkelahian kemudian pecah tanpa sepatah kata pun, dan dalam kekacauan, lebih dari 10 dari mereka terbunuh. Baru kemudian orang-orang ini mengatakan apa yang mereka inginkan. Kami harus bertahan. Saya sudah mengirim sinyal mara bahaya. Kakak magang senior Long Chen pasti akan datang untuk membantu jika dia menerimanya. Teriak seorang ahli menggunakan tombak. Dia melakukan yang terbaik untuk memblokir serangan yang datang dari depan. Apakah dia benar-benar akan datang? Kami tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik untuk harta ini. Jika dia tidak datang, kita harus menyerahkan buku-buku tulang itu. Meskipun murid akademi melakukan yang terbaik, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Hanya dalam waktu singkat, selusin anggota mereka terbunuh. Murid akademi akhirnya takut. Di masa lalu, medan perang mereka hanya berisi makhluk iblis. Mereka mampu menjadi berani di depan makhluk iblis, tetapi melawan ahli sejati, mereka terkejut menemukan bahwa teknik dan trik yang mereka pelajari jarang berguna. Namun, mereka adalah sebuah tim, dan selama pemimpin serikat mereka tidak memberitahu, tidak ada yang berani menyerah. Itu akan menyebabkan rekan-rekan mereka runtuh. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan terus bertarung. Sungguh sekelompok orang bodoh. Karena kalian semua ingin mati, bunuh mereka semua. Teriak pria besar itu, yang merupakan pemimpin pasukan lawan. Sesuai keinginan kamu, suara malas terdengar dari langit. Siapa di sana? Pria besar itu terkejut. Melihat ke atas, dia melihat seekor elang perak raksasa telah muncul di langit. Di atas kepalanya berdiri seorang lelaki kurus dan tampan yang mengunyah sebatang rumput, lengannya disilangkan di depan dadanya. Dia baru saja berteriak ketika Long Chen menunjuk jarinya. Sebuah panah petir tipis kemudian ditembakkan dan meledakkan kepala pria besar itu. Dia adalah pemimpin kelompok tetapi dibunuh dengan satu jari dari Long Chen. Oleh karena itu, yang lain terkejut, dan seluruh kelompok mereka jatuh ke dalam kekacauan. Mengambil keuntungan dari kekacauan, murid-murid akademi memusatkan serangan mereka dan menyerbu keluar dari pengepungan mereka. Mereka baru saja menyerang ketika tanah membengkak. Bunga lotus seukuran kepalan tangan meledak di antara pasukan lawan. Para ahli itu bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelum mereka berubah menjadi abu. Dari lebih dari 500 ahli, hanya 70 hingga 80 yang tersisa, dan beberapa terluka. Elang perak di bawah kaki Long Chen melebarkan sayapnya, membawanya pergi seperti bintang jatuh perak. Suaranya terdengar dari kejauhan. Membunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan itu, maka belilah satu blok tahu dan bunuh diri Anda dengan itu sebagai permintaan maaf untuk rekan-rekan Anda yang jatuh. Petik 2. Long Chen sudah pergi pada saat kata-kata terakhirnya mencapai mereka. Dia meninggalkan sekelompok murid akademi yang masih merasa seperti sedang bermimpi. Membunuh mereka. Balas dendam saudara-saudara kita yang gugur. Pemimpin serikat ini akhirnya bereaksi, dan dengan lolongan marah, memimpin serangan terhadap lawan yang ketakutan. Pisau tukang daging mereka diangkat tanpa ampun. Magang senior saudara Long Chen, kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Petik 2. Pemimpin guild peringkat 17 membungkuk dalam-dalam ke Long Chen, matanya penuh rasa terima kasih. Baru saja, mereka bertemu dengan para ahli dari Clear River Palace. Mereka sangat tangguh, dan tanpa sepatah kata pun, mereka mulai membunuh. Mereka tidak menyebutkan menyerahkan harta. Seolah-olah mereka hanya tertarik untuk membunuh, seolah-olah mereka memiliki permusuhan mendalam dengan Akademi Cakrawala Tinggi. Sisi Cakrawala Tinggi memiliki lebih dari 700 orang, dan dalam bentrokan pertama, pihak lain membunuh lebih dari 100 dari mereka. Mereka terlalu kuat. Jika Long Chen tidak tiba, para murid mungkin tidak akan bisa bertahan selama satu batang dupa sebelum benar-benar musnah. Long Chen menggelengkan kepalanya. Bukannya pihak lain terlalu kuat, tetapi kamu terlalu lemah. Sejujurnya, kamu sangat lemah sehingga aku ingin mengutukmu. Petik 2. Murid-murid itu menundukkan kepala karena malu. Meskipun berada di alam yang sama, mereka jauh lebih lemah dari pihak lain. Magang senior saudara Long Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya pemimpin guild, wajahnya benar-benar merah. Long Chen memikirkannya. Kamu punya dua pilihan. Anda dapat mencari harta karun di wilayah luar. Peluang Anda untuk menemukan sesuatu rendah, tetapi Anda juga akan memiliki peluang lebih rendah untuk menghadapi musuh. Pilihan kedua Anda adalah bergabung dengan guild lain. Dengan lebih banyak angka, Anda dapat perlahan-lahan maju lebih dalam. Hal baiknya adalah itu akan lebih aman, tetapi efisiensi Anda akan turun. Anda juga harus membagi sub untuk lebih banyak orang. Terserah Anda untuk membuat pilihan. Petik 2. Orang itu memikirkannya. Peluang menemukan harta karun di wilayah luar terlalu rendah. Kehilangan kesempatan ini adalah sesuatu yang akan kita sesalis seumur hidup. Saya menerima opsi kedua magang saudara senior. Kami akan bergabung dengan guild lain sebelum masuk lebih dalam. Petik 2. Ingat, jika kamu bertemu orang dari kekuatan lain, selama kamu bisa mengalahkan mereka, pastikan untuk membunuh mereka semua. Anda adalah kelompok ke-17 orang yang saya selamatkan. Saya telah melihat anggota dari kelima kekuatan, dan sikap mereka terhadap Akademi Cakrawala Tinggi bukanlah merampas harta, tetapi membunuh kita semua. Jangan menunjukkan belas kasihan, desak Longchen. Longchen mencium aroma skema di dalam tanah Abadi Jialin. Tampaknya lima kekuatan secara kolektif menargetkan Akademi Cakrawala Tinggi, ingin memusnahkan mereka semua. Tiba-tiba, ekspresi Longchen sedikit berubah. Dia menerima sinyal bahaya dari Luo Bing. Setelah itu, dia segera berangkat dengan elang peraknya, dengan cepat tiba di tempat Luo Bing berada. Tetapi dia menemukan bahwa mereka tidak dalam bahaya. Saudara San, kami telah melihat beberapa ahli yang kuat dari Clear River Palace. Mereka tampaknya melakukan beberapa gerakan besar. Kami khawatir kami tidak akan bisa menanganinya sendiri, jadi kami meminta Anda untuk melihatnya, kata Mu King Yun. Bab 3000 Bersihkan Istana Sungai Bersihkan Istana Sungai Itu adalah salah satu dari enam kekuatan yang telah memasuki Tanah Abadi Jialin. Sekte ini didirikan 13.000 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan kekuatan kuno seperti Akademi Cakrawala Tinggi, itu tidak lebih dari seorang anak muda yang sedang naik daun. Namun, Clear River Palace berkembang sangat cepat. Dalam 2000 tahun terakhir khususnya, mereka mencapai zaman kemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah murid di bawah bendera mereka tidak lebih rendah dari Akademi Cakrawala Tinggi, dan mereka sangat kuat. Di antara enam kekuatan, kekuatan mereka adalah yang kedua setelah gerbang lonceng emas. Mereka adalah dua kekuatan terkuat di antara enam kekuatan, sementara Akademi Cakrawala mati terakhir. Maka datanglah pepatah harimau lonceng emas, serigala Clear River, dan domba Cakrawala Tinggi. Terlepas dari sejarah dan warisan Akademi Cakrawala Tinggi yang bertahan lama, institusinya busuk. Oleh karena itu, orang-orang berbakatnya perlahan pergi, dengan setiap generasi murid menjadi lebih buruk daripada yang terakhir. Itu sudah bisa dikatakan menurun. Akademi Cakrawala Tinggi tidak membatasi kebebasan muridnya, karena mereka tidak lebih dari tempat belajar. Mereka menerima biaya sekolah untuk membesarkan murid. Jika para murid ingin tinggal, mereka bisa tinggal. Jika mereka ingin pergi, mereka bisa pergi. Namun, sekte lain sebagian besar adalah komitmen seumur hidup. Setelah Anda bergabung dengan sekte, Anda harus setia pada sekte itu seumur hidup. Meninggalkan akan dianggap jatuh, dan Anda akan dikejar. Bertentangan dengan norma, banyak murid yang berkultivasi di Akademi Cakrawala Tinggi akhirnya kembali ke keluarga mereka. Beberapa murid berbakat bahkan dijemput oleh sekte lain. Semua ini dikombinasikan dengan sikap acu-ta'acu para petinggi mengakibatkan kekuatan Akademi Cakrawala Tinggi perlahan-lahan turun. Namun, tidak peduli seberapa busuknya, fondasinya masih ada. Itu masih Akademi terkuat di prefektur surga bela diri. Di masa lalu, ketika murid Akademi memasuki dunia abadi Jialin, diintimidasi adalah hal yang wajar, tetapi lima kekuatan lainnya tidak berani melangkah terlalu jauh. Selama para murid menyerahkan harta mereka, maka paling-paling mereka akan sedikit mempermalukan para murid sebelum melepaskannya. Namun, kali ini berbeda. Long Chen telah menyelamatkan begitu banyak murid Akademi, dan dia menemukan bahwa murid lima kekuatan mencoba untuk memusnahkan mereka kali ini. Itu membuat Long Chen marah. Meskipun dia tidak merasakan banyak rasa memiliki terhadap Akademi Cakrawala Tinggi, kelima kekuatan itu bertindak terlalu jauh dengan intimidasi mereka. Mereka tidak hanya mengambil harta tetapi juga membunuh. Selanjutnya, Long Chen merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Sebelum pergi, Heaven Master Yun yang telah memberitahunya bagaimana menggunakan tablet suci Cakrawala Tinggi. Pada saat yang sama, dia memberitahu Long Chen bahwa Tanah Abadi Jialin bukanlah Akademi. Dia tidak perlu dibatasi oleh aturan Akademi. Awalnya, dia mengira bahwa Heaven Master mengacu pada Cu Yang dan Cu Huai Ren. Namun, sekarang ketika dia memikirkannya kembali, sepertinya ada lapisan lain pada kata-katanya. Sekarang, dia berpikir bahwa Heaven Master Yun yang mungkin mengacu pada ini. Setelah tiba di tempat Luo Bing berada, Long Chen mendengar bahwa kelompoknya telah melihat para ahli Clear River Palace diam-diam melakukan sesuatu di sini. Saudara San, sekitar 200 mil dari sini, ada lembah gunung yang diselimuti kabut. Tidak mungkin untuk melihat situasi di dalam, tetapi ketika kami menyadarinya, orang-orang dari Clear River Palace telah tiba. Pasukan ahli itu tinggal sebentar, dan kemudian dua kelompok ahli lagi tiba. Salah satunya berisi ahli menakutkan yang diselimuti kabut. Seolah-olah mereka digabung menjadi langit dan bumi. Mereka jelas menerima pesan untuk pergi ke sana. Saya merasa pasti ada sesuatu yang penting di dalam, bisik Mu King Yun. Sebagai pembudidaya pedang, dia memiliki perasaan yang tajam tentang seberapa kuat atau lemahnya orang lain. Justru karena merasakan betapa kuatnya orang itu, dia tidak berani melakukan gerakan gegabuh. Itu hal yang bagus. Ayo kita lihat. Long Chen tidak begitu tertarik mencari harta karun karena dia tidak pernah bisa menemukannya. Tapi merebut harta adalah sesuatu yang dia kuasai. Long Chen memimpin mereka ke lembah. Ketika mereka mendekatinya, Long Chen mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang berhenti. Long Chen kemudian memanggil para pemanah. Dia menunjuk lebih dari sepuluh murid yang berpatroli di Clear River Palace. Setelah itu, dia menunjuk ke kepalanya dan menggambar busur dengan tangannya. Para pemanah itu langsung mengerti. Mereka mengeluarkan busur mereka dan membidik. Setelah itu, Long Chen melambaikan tangannya. Lebih dari sepuluh suara cahaya terdengar. Murid-murid yang berpatroli itu langsung mengeluarkan panah dari kepala mereka. Tanpa membuat suara, mereka jatuh lemas ke tanah. Tidak buruk, panah melengkungmu mulai memiliki rasa yang tepat. Long Chen menganggup dan sedikit tersenyum. Dia kemudian mengacungkan jempol kepada para pemanah. Mereka telah berkembang sangat cepat, bahkan telah memahami dasar-dasar panah melengkung. Panah seperti itu bisa membunuh orang dengan mudah. Karena tidak membidik mereka, itu lebih sulit untuk dirasakan. Pada saat musuh bereaksi, mereka sudah akan diserang. Para pemanah itu senang dengan pujian Long Chen. Awalnya, mereka tidak dihargai oleh orang lain. Bahkan, orang lain bahkan memandang rendah mereka, berpikir bahwa mereka adalah pengecut yang tidak berani menggunakan pedang. Namun, Long Chen sangat mementingkan mereka, bahkan mentransmisikan seni memanah yang kuat kepada mereka. Akibatnya, mereka telah membuat perbaikan yang begitu cepat selama ini bahkan mereka sendiri tidak berani mempercayainya. Seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Setelah membunuh para pengintai, mereka menyelinap lebih dalam ke dalam kabut. Indra Long Chen tajam, dan mereka bertemu dengan gelombang pengintai terbuka lainnya, serta dua gelombang pengintai tersembunyi. Long Chen sendiri tidak mengambil tindakan, malah membiarkan pemanah menangani mereka semua. Para pemanah menunjukkan tingkat keterampilan yang luar biasa. Panah diam mereka sepertinya mengejar jiwa musuh mereka. Di dalam kabut, murid-murid Clear River Palace itu bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Kembali ketika Long Chen mengatakan bahwa pemanah dan tabib adalah keberadaan paling penting dalam suatu kelompok, beberapa orang tidak yakin. Tapi sekarang mereka menjadi saksi teror para pemanah dan tidak bisa lagi memandang rendah mereka. Mereka maju belasan mil di dalam kabut sebelum perlahan mulai menghilang. Pada titik ini, mereka merasakan tanah bergetar sesekali. Mereka di bawah tanah, Long Chen melihat sekeliling dan tidak menemukan pintu masuk gua. Luo Bing akan mengirim beberapa orang untuk menyelidiki sekeliling ketika Long Chen memberi isyarat kepada mereka untuk diam. Dia kemudian menunjuk ke batu jauh yang tertutup lumut. Luo Bing melihat lumut itu bersandar di sisi gunung. Karena warnanya sangat berbeda dari bagian gunung lainnya, itu jelas telah dipindahkan. Li Kei kemudian menyingkirkan batu besar itu, memperlihatkan pintu masuk gua. Di dalam gua, ada kelompok lain yang terdiri lebih dari 10 ahli dari Clear River Palace. Mereka jelas tidak mengharapkan siapapun untuk tiba di sini, tetapi sebelum mereka bisa berteriak, gelombang panah lain membunuh mereka. Ini adalah pintu masuk gua selebar puluhan meter. Mereka mendengar suara gemuruh datang dari dalam seolah-olah orang sedang berkelahi. Kita harus mempercepat langkah, atau harta itu akan diambil oleh orang lain terlebih dahulu, kata Luo Ning dengan gugup, sekaligus bersemangat. Membunuh orang untuk mengambil harta mereka. Ini adalah pertama kalinya untuknya. Tidak dibutuhkan. Bahkan jika mereka mendapatkan harta itu, kita bisa mengambilnya. Tujuan kami bukan untuk merebut harta karun tetapi untuk membunuh orang. Long Chen tersenyum agak sinis dan membawa mereka ke dalam gua. Mereka tidak menemukan penjaga lagi. Setelah satu putaran lagi, mereka melihat ruang raksasa. Kemudian raungan binatang yang menakutkan mengguncang telinga mereka. Terima kasih telah menonton!